hai hai olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya hei ini percobaan terakhir dari beberapa waktu lalu kan si kati-kati blend dibikin kopi karamel jadi belum dibikin kopi susu kekinian atau kopi susu ala-ala jadi kali ini saya akan di fix akan membuat kopi susu ala-ala menggunakan kati-kati blend dari Starbucks adalah kalau kopi-kopi ke susu kekinian kan sebenarnya formasinya tuh one shot lalu susu lalu kadang dikasih gula karen atau gula ini gula karamel cair gula 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 aren cair ini ya oke jadi ini pilihan aja mau pakai yang mana lalu susunya dan es batu tapi bagi saya es batu itu kadang merusak merasa jadi membuat semakin lama kopinya semakin berkurang karena bersatu dengan es yang mencair jadi kalau saya biasa dibikin si esnya it si susunya itu saya dinginkan diinginkan di suhu 0 derajatnya udah dingin banget saya dinginkan lalu kalau pun dikasih SS nya dikit aja kalau dilihat kopi susu kekinian kan dari 200 makan susu cuma segini sisanya kopi susu cuma segini sisanya es batu anyway orang kan pasti minum cepet-cepet ya it's a matter of pilihan aja jadi kalian mau pilih dicampur kok es batu atau enggak nanti mungkin saya juga bisa dicampur es batu ini gelas di sini ukuran 250 ml bros mililiter itu output untuk kopi susu kekinian yang udah pakai susi udah pakai es batu ya ngomong agak susah ya mikirnya agak sepatu nggak pakai skrip ya jadi ngomongnya mengalir aja apa adanya jadi kalau kita bikin kopi susu kekinian paling segini sisanya sebatu kalau saya saya nggak akan bikin segini tapi saya akan langsung bikin 250 ml dimana setuju Oke kita bikin 250 ml tapi saya akan bikin double shot sip Mari kita menimbang Hai menggunakan Starbucks Hai copy saya bikin di 14 gram 15 gram 15 gram ah nggak apa-apa 15 gram jadi 15 gram ya soalnya saya bikin kopi di range area itu 15-16 kalau untuk si stareso mirage 15-16-18 kayaknya terlalu bebannya terlalu berat si stareso ini bisa jebol lama-lama kita gilingkan saja gilingkan saja sipu airnya sudah mendidih atau belum kumpung air belum ini Oke kita kita proses saja nanti air ditimbang ya untuk stareso ini langsung dituang semuanya 15 gram ya teman-teman ingat ya nggak diratain kalau stareso untuk hasil espresso yang mantap ingat ya kok airnya mesti mendidih kalau orang-orang nyeduh kadang di suhu orang kan alirannya beda-beda ya untuk membuat tapi rata-rata sih biasa untuk manual bro yang kopi cewek-cewek saya sih nyebutnya kopi cewek-cewek ya itu kadang alirannya ada ya 80 derajat celsius ada yang 85 ada yang 87 88 89 yang 90 95 94 92 91 itu itu masalah selera aja sih jadi sebelum ada patokan ya ada yang boh bro itu eh mesti berapa mesti jangan panas-panas iya masalah siapa yang bikin dulu ya kalau saya nggak suka kecuali untuk alat ini alat alat ini sih dikustomize jadi kalian bisa 0 derajat di bawah juga masih oke oke sip kita timbang airnya karena saya akan membuat double shot dan airnya sudah menjodoh terusnya buat pajangan air sudah mendidih matikan kompor kecilnya ini kompor kecil namanya gas burner nih buat teman-teman yang masih bingung gas burner saya bikin 120 ya terima kasih udah bentar tangan kiri pak sorry pak tangan kiri saya gemeterang maklum tremor 144 saya bikin 130 aja biar enggak nanggung ya 150 oke kita tutup sampai jumpa kemudian oke sip dukungan dukungan nanggung dukungan dukungan ujung oke sip dokungan bukungan oke sip pada kita pompa ya oke sip selamat menikmati sip double shot kita tutup fungsinya ini adalah untuk menutup supaya nggak bocor berantakan oke double shot keti-keti blend panas kopi susu kondikinian siap dibikin saya susunya menggunakan fresh milk dari indomilk ya susu juga kadang ada orang yang bilang susu ini enak susu itu enak kalau saya cuma tiga pilihannya susu bendera Christian flag yang full cream atau susu satu lagi dua lagi susu indomilk indomilk susu dingin mari kita bikin ya kita bikinnya dari jarak jauh aja ya ya ketika di blend yang pertama kali adalah saya tuang susunya dulu sampai oke kalau karena biar orang-orang nggak percaya ini saya akan bilang bilang saya akan setting di susunya di bentar ya oke susunya saya setting di 200 atau supaya nggak terlalu penuh 180 ya oke 180 nanti kalau kurang saya tambahin lagi nah ini total ini ya total up sampai penuh 100 eh 250 sip mari kita tuang you ready nih cari cari posisi angle kamera yang enak ya segini ya ke Sahes i8 entirely ha 123 ya jadi berapa 269 hampir 270 ini bisa di dingin dingin banget coba saya cicipin ya mantap banget enak kati-kati blend delicious jadi saya udah pakai metode berapa metode ya jadi pakai karamel pakai Oh ini mau pakai gula pilihan bisa pakai gula pasti enak banget kalau pakai gula pakai buat yang pengen sensasi dingin manis juga bisa ditambahin ini juga guri banget enak gurih dan sedikit manis karena manisnya dari susunya susunya kan sebenarnya susu itu ada tekstur manisnya kalau kalian dicicipin tekstur manis dan gurih nah inilah kopi susu kekinian menggunakan kopi kati-kati blend dari Starbucks buat kalian yang mau mencoba di rumah kopi kekinian bisa juga menggunakan kopi yang sama itu kati-kati blend Nah habis ini karena cuacanya super panas jadi akan saya kita lihat sesuatu tunggu sebentar ya Hai detkar running cara aku kamu matah aku 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 NATDER Aku 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kopi kekinian itu ya, kopi, susu, dan gula cair aren yang lagi ngehits atau gula aren bubuk. Sampai ketemu di, oh ya, kopinya sekitar 14 gram ya. Tadi saya bikin 15 gram, jadi 14, 15, 15, tergantung alat yang dipakai. Kalau espresso dari AeroPress bisa di angka 16 dan 14. Pokoknya range-nya nggak jauh dari itu ya. Dan tergantung kalian mau bikin kopi berapa, kopi susu berapa mililiter total dari susu dan kopi. Oke, cukup. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya mau menghabiskan ini. Apa? Nggak apa-apalah siang-siang kopi manja. Anyway, sesekali nggak apa-apa kan. Menikmati kopi manja, kopi pahit terus. Nanti hidupnya makin pahit. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Ya udah, ciao. Aku masih mau pergi. Eh, saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.